silahkan dicobain bunda cantik mari kita coba gimana rasanya ya jujur ya rasanya jujur ya jujur jujur review kayak yang bikin reviewnya jujur oke thank you bagaimana caranya membuat wajik ketan pandan nangka yang empuk dan enak ini ikuti videonya sampai habis rendam beras ketan selama 2 jam cuci beras ketan yang telah direndam selama 2 jam lalu tiriskan bahan untuk membuat wajik ketan pandan nangka kita didihkan pancinya kukus beras ketan selama 20 menit kita akan potong-potong nangkanya ini kebetulan nangkanya itu jenisnya yang agak kecil saya akan potong-potong kotak seperti ini telah selesai dipotong kita sisihkan sementara beras ketannya dikukus sekarang kita akan persiapkan juga ini air air putih biasa 2 lembar daun pandan biar nanti wajiknya wangi air ini kita didihkan setelah dikukus selama 20 menit dan air pandannya telah mendidih selanjutnya beras ketan yang telah dikukus kita masukkan ke dalam air ini namanya diaron dengan cara mengukus beras ketannya 2 kali nanti jadinya wajik itu dia tidak ngeletis bun apa yang disebut ngeletis ngeletis itu begini bun ini luarnya matang dalamnya mentah terkadang kita makan wajik itu kan ada tuh dalamnya tuh seolah-olah tidak matang padahal mengukusnya sudah lama mungkin karena membuatnya itu dengan cara mengukusnya hanya sekali kalau saya mengukusnya dengan cara 2 kali wajiknya empuk awet lagi tidak mudah basi airnya pun harus benar-benar mendidih ya bun agar bisa meresap dalam beras ketannya dengan baik jadi matang sempurna nah ini telah meresap dengan baik kita didihkan kembali pancinya lalu kita akan kukus lagi selama 30 menit jadi ini ngukusnya kan 2 kali tadi sebelum dimasukkan ke dalam air mendidih kita sudah sebelum diaron susah amat sih ngomongnya sebelum diaron itu ini telah dikukus selama 20 menit setelah diaron kita kukus lagi selama 30 menit insya Allah tidak akan keras dalamnya tidak akan mentah akan empuk wajiknya wajik pandan nangka empuk tanah dan awet tidak mudah basi karena untuk kue basah itu rentan banget dengan basi jadi kita harus pandai-pandai ya bun nyari trik atau cara agar kue basahnya awet kita kukus lagi selama 30 menit kita akan buat ini santan kental masukkan gula pasir atau gula putih masukkan nangka yang telah dipotong radu garam 2 bungkus vanili bubuk beberapa tetes esen pandan karena kita akan membuat wajik ketan pandan nangka aduk dulu sampai gula larut baru nanti kita nyalakan api kompornya kita nyalakan api kompor masak hingga santan ini nanti mendidih sambil terus diaduk setelah santannya betul-betul mendidih seperti ini betul-betul telah mendidih ya bun agar nanti tidak mudah basi wajiknya kita aduk kita masak sampai nanti kalis atau mengkilat warnanya aromanya wangi sekali wangi dari pandan esen pandan juga dari nangka wajiknya ini top sekali wajik ketan pandan nangka enak empuk manis gurih awet kita masak sampai betul-betul panak ya bun lihatlah sampai meletup-letup wajik ketan pandan nangka yang empuk sajian untuk arisan dan kumpul keluarga setelah seperti ini santannya telah meresap keseluruhannya warna ketannya yang pun telah mengkilat ini tandanya telah matang atau telah tanap seperti ini ini kita matikan api kompor kita persiapkan loyang saya menggunakan dua loyang kita akan tempatkan eh tempatkan kita akan tempatkan disini aromanya wangi sekali kita ratakan seperti ini dan ini kita taruh di loyang yang agak besar kita ratakan juga wajik ketan pandan nangka yang empuk dan wangi sajian untuk arisan dan kumpul keluarga oke ini akan kita diamkan dulu atau kita dinginkan dulu baru nanti kita potong potong udah dingin sekarang kita sisir pinggirannya kita akan potong potong oke bismillah kita ambil daunnya pisaunya kita lapisi dengan plastik biar gak lengket karena ini berbahan dasar ketan wajik ketan pandan nangka akan kita sajikan di saat arisan dan kumpul keluarga untuk membuat wajik ketan pandan nangka yang empuk dan awet tonton videonya dan jangan di skip agar tidak gagal paham dan begini jadinya cantik sekali kan bun ini dia bu masakan kita kali ini wajik ketan pandan nangka yang gurih empuk dan awet tidak mudah basi terima kasih buat anda yang telah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh